Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Tutik Kali ini kita belajar tentang perkalian Perkalian itu apa sih anak-anak? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang Ya, penjumlahan yang berulang Kita langsung saja ke contohnya Nah, di sini Bu Guru punya dua piring apel Yang masing-masing satu piringnya berisi tiga apel Tiga apel ya anak-anak Maka karena perkalian itu penjumlahan yang berulang Langsung kita tulis saja Tiga apel ditambah tiga apel Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Kita lihat ada dua piring apel ya Maka tulis dua piring apel Dikali banyaknya masing-masing isi dalam piring itu Ada tiga kan? Nah, ada tiga Jadi bentuk perkaliannya adalah dua dikali tiga Gitu Maka isinya berapa Bu? Isinya tambahkan Ya, tiga ditambah tiga berarti enam Gitu ya Bu, kalau ini saya tulis tiga kali dua Boleh tidak Bu? Tidak boleh Tidak boleh anak-anak Ini konsep Tidak boleh dibalik ya Tidak boleh Nah, sekarang langsung saja Contoh yang kedua Bu Guru punya permen lollipop Manis sekali Nah, di sini kita tulis penjumlahan berulangnya dulu ya Ada empat permen lollipop Ditambah empat permen lollipop Ditambah empat permen lollipop Maka, untuk perkaliannya Ada berapa kelompok permen? Ada tiga kelompok permen kan? Baru dikalikan Kali berapa anak-anak? Dikali banyaknya tiap kelompok tadi Ada empat permen Jadi, empat ditambah empat ditambah empat Bentuk perkaliannya adalah Tiga kali empat Berapa hasilnya? Empat ditambah empat Delapan Delapan ditambah empat Dua belas Nah, anak-anak kan sudah bisa penjumlahan kemarin ya Hasilnya dua belas Bu, kalau ini saya tulis empat kali tiga Boleh tidak? Tidak boleh Ini konsep Tidak boleh dibalik-balik Padahal hasilnya sama Tapi tidak boleh dibalik-balik Begitu ya, anak-anak Nah, ini adalah Perkalian sederhana Kalian harus bisa dulu Ini baru nanti Kita lanjut ke Soal-soal berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Anak-anak Nah, kita Kembali lagi Ke perkalian Tapi dalam bentuk yang seperti ini Tanpa Gambar benda ya Langsung ke soal Mudah, anak-anak Karena anak-anak sudah tahu Perkalian itu adalah Penjumlahan yang berulang Ya, jadi berapa ini hasilnya Bu? Ah, mudah sekali Karena anak-anak sudah tahu Perkalian penjumlahan yang berulang Yuk kita langsung tulis Penjumlahan berulangnya Yang pertama Dua kali lima Dua kali lima Oh, berarti limanya ada berapa Anak-anak? Limanya ada dua Berarti langsung ditulis Penjumlahan berulangnya Lima Ditambah lima Begitu ya Limanya ya Bukan duanya ya Anak-anak Jangan terbalik Maka Berapa? Lima tambah lima Sepuluh Mudah sekali kan? Lanjut ke soal yang kedua Tiga kali enam Berarti enamnya ada berapa? Enamnya ada tiga Tulis di bawahnya Enam ditambah enam Ditambah enam Ya, enamnya ada tiga Begitu ya Kita jumlahkan Enam ditambah enam Dua belas Dua belas ditambah enam Delapan belas Mudah sekali Kalau tidak bisa menghitung seperti ini Jumlahkan dengan cara Susun pendek Anak-anak pasti sudah bisa Cil ya Sekarang yang nomor tiga Empat kali tujuh Empat kali tujuh Jadi tujuhnya ada Empat Tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ya, ada empat ya Anak-anak Kita jumlahkan Tujuh tambah tujuh Empat belas Empat belas Empat belas tambah tujuh Dua puluh satu Dua puluh satu Ditambah tujuh Dua puluh delapan Mudah sekali Sekarang yang terakhir Lima dikali delapan Berarti delapahnya ada berapa? Ada lima ya Delapan Ditambah delapan Ditambah delapan Ditambah delapan Ditambah delapan Ditambah delapan Delapahnya ada lima Satu dua tiga empat lima Yuk kita tambahkan Delapan tambah delapan Enam belas Enam belas tambah delapan Dua puluh empat Dua puluh empat Ditambah delapan Tiga puluh dua Tiga puluh dua Ditambah delapan Empat puluh Nah, mudah sekali ya Anak-anak Begitu Jangan sampai terbalik Dalam menuliskan penjumlahan berulangnya Ini, ingat Karena ini konsep Tidak boleh dibalik Empat Ditambah empat Tidak boleh Tapi yang belakang ini Yang ditambahkan Begitu ya anak-anak Nah, cukup Sekian Perkalian hari ini Sudah paham kan? Tetap ceria ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh